hai hai semua kali ini saya akan berbagi resep simpel ya ini terbuat dari bahanku punya sangat mudah mau tau caranya yuk tonton video saya dan bunyikan loncengnya pertama masukkan sedikit vanila sedikit garam sedikit gula putih dan satu saset susu SKM ya susu kental manis lalu satu bungkus santan santan ini gantan jadi ya instan nah ini tambahkan tepung kanji ya 3 sendok tepung kanji ya lalu kita tambahkan sedikit margarin kemudian diaduk sampai merata seperti ini ini kita aduk sampai rata ya sampai tercampur semuanya bahannya nah ini nanti setelah ini kita aduk nah ini sampai kalis ya sampai semuanya tercampur rata ya lalu kita pindahkan menjadi tiga bagian tiga bagian dan nanti kita gak beri warna yang berbeda ya Hai nah ini warnanya nanti kita akan beri warna kuning lalu barna hijau kita aduk seperti ini sampai tercampur rata warnanya bila kurang lagi warnanya boleh ditambah sesuai selera saja ya Bunda kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata yang hijau juga sama kemudian ini warna ketiga kita gunakan gula merah saja ya biar rasanya itu lebih mantul gitu loh Bunda karena gula merah itu lebih nikmat ya kalau dicampur dengan parut singkong itu jadi seperti rasa util apa ya makanan jadul jaman dahulu itu apa util ya apa pun pokoknya pengen jadul jaman dulu lah ya kalau dulu kita pergunakan bungkus daunnya karena sekarang daun langka jadi kita pergunakan saja dengan menggunakan tempat seperti ini saja ini tempatnya sebelumnya kita oles di sedikit minyak ya lalu kita masukkan adonan tadi ya adonan tadi kita masukkan lalu kita ratakan ya setelah dimasukkan ini nanti kita ratakan dulu seperti ini nah setelah tercampur atau tidak tersusun rata seperti ini kita lapisi apa plastik ya supaya hemat waktu menjadi kita mengukusnya dalam satu tempat saja lalu kemudian kita tambahkan yang warna hijau nya diatasnya kemudian ratakan sama nah setelah rata lapisi dengan plastik lagi kita gunakan lapisan yang ketiga lalu ini kita kukus ya bur kita kukus kurang lebih selama 25 menit kita kukus juga kelapanya kita kasih garam kita kukus bareng supaya tidak basi kelapanya setelah matang seperti ini kita angkat lalu kita keluarkan dari cetakannya ini bisa satu persatu bisa kaligus juga keluarkannya seperti ini kita keluarkan dari cetakan kita susun dan kita susun sebelum dipotong setelah tersusun kita potong seperti ini boleh ditumpuk boleh tidak ya bun ini personal saja potongnya gimana enaknya bunda saja gimana mudahnya bunda potong saja setelah dipotong kita sisihkan nah ini hasilnya setelah dipotong lalu kita lumuri kelapa supaya tidak lengket juga supaya menambah rasa enaknya mungkin enak jika dibeli kelapa muda yang sudah diparut dan dikukus seperti ini nah ini hasilnya bunda cantik kan dan rasanya pun enak sekali selamat hari ini jangan lupa ya di klik komen dan subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya juga jangan lupa komennya ya bunda trik dan apalagi yang harus saya ke depannya buat komen di bawah terima kasih selamat menikmati